Mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa mudik atau tidak bisa pulang kampung ke kawasan Kota Pacitan Bisa tonton video saya kali ini Jadi nanti kalau kita temui ya, itu ompreng dengan penumpang yang banyak Itu biasa menjadi ciri khas dari masyarakat-masyarakat yang berada di area pegunungan Nah jadi seperti itu memang momen yang sangat membahagiakan ya Momen yang sangat kita rindu Suasana Idul Fitri di tahun 2022 di Kota Pacitan Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu Di kesempatan video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat suasana dari Kota Pacitan Di saat Hari Raya Idul Fitri di tahun 2022 ini Jadi di hari Raya Idul Fitri kurang lebih H plus 5 Saya ajak teman-teman untuk melihat suasana dan kondisi di kawasan Kota Pacitan Jadi tadi sepanjang perjalanan dari tempat tinggal saya di area Madiun ya Menuju ke Kota Pacitan, Alhamdulillah itu cukup lancar dan cukup sepi teman-teman Kawasan di Kabupaten Pacitan sendiri Kemungkinan keramaiannya itu berada di perkotaannya ya Nah jadi ini saya akan melihatkan seperti apa Mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa mudik atau tidak bisa pulang kampung ke kawasan Kota Pacitan Bisa tonton video saya kali ini Nah ini dari arah Kota Pacitan menuju ke Kawasan Ponorogo ya Kawasan Ponorogo terlihat cukup Lumayan rame Ini suasana jam 10 pagi ini teman-teman Jam 10 pagi kita akan melihat Kota Pacitan Oke suasana yang cukup cerah mungkin bagi teman-teman yang sudah liburan ya Di kampungnya masing-masing atau di desanya di kotanya masing-masing yang ada tujuan untuk berwisata di Pacitan Ini saya buatkan videonya ya karena memang di Pacitan sendiri terkenal dengan berbagai macam tempat wisata Yang pastinya pantai dan juga kota yang dijuluki dengan seribu satu gua Jadi tidak heran ya kalau di Kabupaten Pacitan itu menjadi tujuan destinasi wisata para pemudik ataupun orang-orang wisatawan lokal ya Nah ini kita sudah akan memasuki Gapur ya Gapura Gapura masuk dari kota Pacitan Nah ini kita bisa lihat sendiri Eh teman-teman bisa lihat sendiri deng Suasananya di jalan menuju arah kota Pacitan itu masih terlihat sepi ya Di hari raya Idul Fitri di tahun 2002 ini Nah di atas sana kita lihat pegunungan dan Alhamdulillah kali ini kita cerah Karena kemarin waktu kita bikin video untuk menuju ke area pantai Telang Ria Itu ya kita terguyur hujan yang cukup deras di area sekitar sini teman-teman Mungkin videonya bisa dilihat ya kondisi kota Pacitan di saat diguyur hujan deras Saya kasih linknya yang ada di pojok kanan atas Nah kali ini kita gas di pinggir kita itu sudah ada kali Ya nah rane kali ya Tamba Arjo ada jembatan yang biasa buat berfoto-foto ada di sebelah kiri kita yaitu jembatan Tamba Arjo teman-teman Nah dari sini kita sudah akan memasuki kawasan dari kota Pacitan Dan kita lihat seperti apa suasana di kota Pacitan ini Kebetulan kesempatan saya untuk datang di kota Pacitan Ya di saat-saat momen lebaran ini ya di H plus 5 Nah kondisi seperti ini cuaca cukup terik matahari ya cukup panas Dan saya juga kurang tahu apakah di Pacitan di waktu lebaran ini masih turun hujan atau enggak Saya tidak tahu ya mungkin teman-teman yang asli dari Pacitan bisa komentar di bawah Untuk kita sharing-sharing suasana kota Pacitan ya Mungkin waktu menjelang lebaran ataupun lebaran apakah masih turun hujan Gas terus selanjutkan klip perjalanan Nah Masuki jembatan Kita masih tetap gas Aduh Masuklah sana ya Kita lihat seperti ini Jalanan mulus banget Di area Pacitan itu pokoknya Jalan menuju Pacitan arah Ponorogo menuju Pacitan ya Jalurnya itu mempunyai jalan yang cukup lebar Lalu juga aspale yang cukup halus Kita tambah percepatan Area yang sangat asik Belok kanan Nah jadi ciri khas dari Masyarakat sekitar di area pegunungan itu kalau waktu hari raya Durvitri Biasanya itu berame-rame ya berame-rame naik ompreng ataupun naik mobil pickup itu rame-rame bersilaturahmi antara desa ke desa teman-teman Jadi nanti kalau kita temui ya itu ompreng dengan penumpang yang banyak Itu biasa menjadi ciri khas dari masyarakat-masyarakat yang berada di area pegunungan Nah jadi seperti itu memang Momen yang sangat membahagiakan ya Momen yang sangat kita rindukan Apalagi kalau Teman-teman berada di perkotaan mungkin sudah tidak melihat seperti itu Hal-hal seperti itu ya Tapi kalau di Kawasan pedesaan Kita pasti melihat hal-hal yang seperti itu teman-teman Oke Kali ini ya Kita gas terus Mengarah ke area kota Pacitan Nah jalur ini merupakan jalur dimana kita bisa menuju ke arah wisata Pacitan Kota Pacitan ataupun area dari kawasan Gunung Kidul Yogyakarta Nanti mungkin insya Allah lain waktu ya Saya akan buatkan video dari Pacitan menuju ke arah Gunung Kidul Yogyakarta teman-teman Mungkin ada yang request ya silahkan komentar Nanti kalau memang requestnya banyak Untuk membuatkan video dari Pacitan menuju ke arah Gunung Kidul Insya Allah nanti saya jadwalkan videonya untuk membuat teman-teman Nah ini ya Jadi disini keramaian sudah terlihat untuk memasuki kota Pacitan Oke Kita gas Nah jalanan istimewa sekali ya Disini walaupun berliku-liku Tapi jalanannya halus dan cukup lebar Nah ini kita sudah berada di lampu merah ya Pertama untuk memasuki kawasan dari kota Pacitan Kita berhenti sebentar Oke ini sudah hijau kita gas kembali ya Nah ini kita sudah masukin area dari kota Pacitan teman-teman Kondisi jalannya banyak kendaraan bermontor ya Nah ini jembatan Naik Kebetulan saya bersama keluarga Jadi ini sama anak dan istri ya Untuk berkunjung di kota Pacitan Nah di depan ada gapura masuk kota Pacitan Itu bertuliskan selamat datang kota Pacitan Jadi ini saya akan tunjukkan ya Sekali lagi suasana Idul Fitri di tahun 2022 Di kota Pacitan Kita sudah memasuki kota Pacitan Kita gas Agak pelan-pelan saja teman-teman Jadi disini masih banyak kendaraan bermontor Yang kemungkinan masih pada Bersilaturahmi ya Atau masih halal bihalal Memasuki kota Pacitan Suasana cukup Cerah ya Kondisi cuacanya Dan Di sebelah kiri kita adalah Pem bensin pertama kali Kalau kita masuk kota Pacitan Biasanya ya Kalau kita main ke Pacitan Itu rest area atau tempat istirahatnya Berada di pom bensin itu teman-teman Pem bensin pertama kali Memasuki kota Pacitan Nah seperti ini Suasana dan kondisinya Kota yang cukup bersih Kalau kita lihat dari sini ya Jadi ini melibur panjang ya Kalau Libur hari raya Idul Fitri Nah jadi bagi teman-teman Mungkin yang ada agenda Untuk datang ke kota Pacitan Ataupun berwisata di kota Pacitan Ya silahkan mongkol Lihat video saya ini Seperti apa kondisinya Ataupun seperti apa Suasana dari kota Pacitan Di saat hari raya Idul Fitri ini Jadi mungkin bisa menjadi referensi ya Karena memang Pacitan sendiri Mempunyai banyak banget wisatanya ya Pantai terutama Pantai yang cukup banyak Yang berada di area Kabupaten Pacitan ini Nah kalau untuk di kota Pacitan sendiri Wisata yang cukup dekat Yaitu adalah Pantai Telang Ria Teman-teman Nah ini ya Di depan ada Lampu merah Nah itu Yang saya Maksud tadi Atau Yang saya bilang tadi ya Masyarakat Di area sekitar Yang naik Kendaraan pick up Berame-ame ya Seperti yang kita Lihat di depan Mungkin itu salah satunya Waduh di depan Ternyata mancet teman-teman Mancet ya Di lampu merah Depan Sampai sini Mancet ya Oke kita kena mancet Teman-teman Jadi kita akan skip nanti Di waktu Lampunya sudah Hijau ya Atau sudah keluar dari Keramaian Mancet ini Nah oke teman-teman Jadi ini kita baru saja Lepas dari Perempatan lampu merah Di jalan tentara pelajar ya Tadi sempat mancet Kurang lebih ada 10 menitan Ini kita gas Memasuki kawasan Kota Pacitan Jadi mancetnya Berada di lampu merah Jalan tentara pelajar Seperti itu ya Kalau gak salah Nah Oke kita gas Masuki kota Pacitan Seperti ini Suasana dan kondisinya Di Kawasan Kota Pacitan Di saat dari Raya Idul Fitri Teman-teman Jadi mungkin Pada sejarah ya Tema podo sejarah Kabeh Jadi kondisinya Mancet seperti itu Nah kalau sudah Sampai sini Ternyata cukup sepi Ya ini ya Kita bisa lihatnya Disini cukup sepi Dan di depan ada Perempatan Kalau ke arah kanan Kita nengding Gak rakyat Teman-teman Mandek air Sih Lampu merah Oke sudah hijau Teman-teman Kita gas kembali Di lampu merah Kedua Di perempatan Tugu ini Nah ini ada Tugunya Kita gas lurus Berkeliling Area kota Magetan Kalau kesana ya Ke kanan Itu kita mengarah Ke alun-alun Kota Pacitan Kok magetan ya Oke ini kita Lewat jalur sini Kita masuk Ke area Sekitar sini Teman-teman Nah ini Banyak yang Turing-turing ya Di hari lebaran ini Banyak orang Yang turing-turing Mungkin menuju Ke area Wisata ya Nah itu Lampu merah Kembali Kita berhenti Kembali Lumayan rame Di area Kawasan dari Kota Pacitan Nah ini Di Depan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Keluran Balai Harjo Jalan Gatot Subroto Teman-teman Jalan Gatot Subroto Kota Pacitan Nah itu Di depan Lampu merah Kalau ke kanan Kita menuju Ke RSUD Kota Pacitan Ini kita Berhenti Dulu Mandek Manen Oke ini Sudah hijau Di sebelah Kanan Kita ada Maju hardware Kota Pacitan Kita gas Jadi kondisi Dan suasana Dari Kota Pacitan Itu lumayan Rame Teman-teman Yitaki Di depan Sudah menanti Lampu Merah Kembali Di area Sekitar Kediaman Bapak Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nah ini Kita gas Gas Pelan-pelan Di sini Area cukup Rame Lancar Pasar Minulyo Pacitan Ada di sebelah Kiri Kita Rame Ini mungkin Yang pasar Teman-teman Selamat datang Di pasar Minulyo Pacitan Ada di kiri Nah kita lanjut Gas Kembali Seperti ini Ya teman-teman Suasananya Di Kota Pacitan Di area Kota Memang Lumayan Mancet Nah kita gas Kembali Nah jadi Depan ada Perempatan Ya Kalau lurus Kita mengarah Ke arah Pantai Teleng Dan Surakarta Kalau ke kanan Kita menuju Ke Sedeng Punung Dan kalau ke kiri Kita menuju Ke STKIP Ataupun Kantor Perpajakan Di area Kota Pacitan Ini sebelah kanan Kita adalah Rumah kediaman Dari Bapak Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nah di Lampu Merah Ini kita Berhenti Dulu Nah ini Lampu Merah Teman-teman Dari Perempatan Kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Kita gas Mengarah Lurus Oke Jadi Mungkin Video saya Akhiri dari Sini Seperti itu Tadi Suasana Dari Area Kota Pacitan Suasana Di Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 Ini Kita berada Di depan TK Mekarsari Kantor Kelurahan Ploso Nah video Saya akhiri Dari sini Mohon maaf Jika ada Salah kata Sekian Dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pacitan Istimewa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax